Hai semua, kali ini saya membuat telur goreng kristin yang garing dan renyah, kriuknya awet, tahan lama sampai seharian. Pecahkan 2 butir telur ayam, masukkan ke dalam wadah. Tambah sejumput garam atau kaldu bubuk juga bisa, kemudian telurnya dikocok lepas sampai tercampur. Letakkan teflon di atas kompor, kemudian tuang minyak secukupnya untuk menggoreng telur. Panaskan minyak dengan api sedang. Tuang telur ke dalam teflon, goreng hingga mengembang dan matang sempurna. Siapkan wadah, kemudian tambahkan 10 sendok makan tepung terigu protein rendah untuk bahan kering, bahan celupan telur ya. Tepung terigu yang ini saya tidak tambahkan bumbu apapun, kalaupun teman-teman ingin menambahkan kaldu bubuk, bisa, sedikit saja. Ataupun teman-teman ingin menambahkan tepung goreng serbaguna yang sudah ada rasa bumbunya, bisa juga ya. Tapi secukupnya saja supaya hasilnya nanti tidak terlalu asin. Kemudian tepung ini saya sisihkan dulu. Lanjut, siapkan bahan celupan basah. Tuang 5 sendok makan tepung terigu protein rendah ke dalam wadah. Tambahkan bumbu yang sudah dihaluskan. Saya menggunakan 2 siung bawang putih, sejumput ketumbar, dan juga sedikit lada bubuk. Tambahkan juga sedikit garam. Kalau ingin menambahkan penyedap rasa, juga bisa ya. Kemudian tuang air ke dalam wadah bertahap sampai konsistensi adonan yang diinginkan. Sambil dituang, sambil terus diaduk. Jadi tuangnya sedikit-sedikit saja ya. Sampai kita dapatkan konsistensi yang pas untuk membuat bahan celupan telur ini. Oke, saya rasa ini sudah cukup ya. Konsistensinya seperti ini. Tidak terlalu encer. Juga tidak terlalu kental. Oke, saatnya kita mencelupkan telur ke dalam bahan basah dan bahan kering. Ini dia telurnya. Dan ini bahan basahnya. Kemudian bahan kering. Celupkan satu persatu. Telur ke dalam bahan basah dulu ya. Seperti ini. Kemudian angkat telur. Lalu balurkan ke bahan kering. Sebisa mungkin semua permukaan telur tertutupi dengan tepung kering ya. Seperti ini. Sambil sedikit ditekan-tekan. Tapi jangan terlalu keras tekannya. Nanti bisa hancur. Setelah beberapa kali diaduk dan sedikit diberikan tekanan. Kemudian dikibas-kibaskan seperti ini ya. Supaya tepung yang tidak menempel itu bisa gugur. Nah, kalau sudah seperti ini. Langsung digoreng di minyak yang panas ya. Jadi sebelumnya sudah kita siapkan wajan dan minyak yang sudah dipanaskan dengan api sedang saja. Tapi pada saat menggoreng telurnya ini. Minyaknya sudah dalam keadaan panas ya. Dan usahakan menggunakan minyak goreng yang banyak. Supaya seluruh permukaan telur tercelup ke dalam minyak panas ya. Jadi usahakan setelah telur selesai dibaluri dengan tepung kering. Telur ini wajib langsung digoreng di minyak yang panas ya. Tidak ada masa istirahat atau jeda. Selesai dibaluri langsung dicelupkan ke minyak panas. Supaya bentuk krispinya itu nanti terlihat. Dan tepungnya tidak meleleh di telur. Untuk teknik membalur ke tepung kering. Lakukan caranya seperti dalam video. Saat membalik telur. Usahakan tepung sudah benar-benar kering. Kalau sudah kering bisa dibolak-balik ya. Sampai warnanya kuning kecoklatan. Tapi kalau tepungnya masih basah. Sebaiknya jangan dibolak-balik dulu. Kita tunggu sampai tepungnya benar-benar kering. Baru bisa dibolak-balik. Supaya tekstur krispinya itu tidak rusak ya. Kalau sudah kering seperti ini. Sudah bebas bisa dibolak-balik. Sampai mendapatkan warna yang diinginkan ya. Kita tunggu warnanya sampai kuning kecoklatan. Baru kemudian kita angkat dan tiriskan ya. Pada saat ditiriskan seperti ini. Usahakan sisa tepung dalam minyak juga ikut diserok ya. Supaya tidak banyak sisa tepung di minyak. Karena biasanya kalau banyak sisa tepung. Bisa cepat gosong. Kemudian lanjutkan mengoreng telur. Sampai selesai. Dan ini dia. Telur goreng krispi. Rahasia krispinya ternyata terletak pada tepung yang digunakan ya. Jadi kalau ingin membuat olahan yang krispi. Seperti ayam krispi. Telur krispi. Tahu krispi. Tempe krispi. Dan kita ingin mendapatkan krispi yang maksimal. Bagus. Itu menggunakan tepung terigu protein rendah. Supaya krispinya itu bertahan. Awet sampai seharian. Bisa menambahkan sedikit baking powder ke dalam baluran basah dan kering. Oke teman-teman. Selamat mencoba membuat telur goreng krispi yang garing dan renyahnya awet seharian. Sampai disini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video Soft Kitchen. Semoga tutorial dan resep kali ini bermanfaat buat teman-teman. Kalau teman-teman suka silahkan klik like, komen, dan share video Soft Kitchen. Dan untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Soft Kitchen, silahkan klik subscribe dan juga lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Insyaallah. Bye. Assalamualaikum.